Terima kasih telah menonton! Kawasan wisata alam Pangjugjugan di Kecamatan Pemulihan berjarak sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Sumedang menjadi tujuan saya saat ini. Anganam, ini selain buahnya, daunnya juga bisa dimanfaatin? Bisa dimanfaatin, bisa dibikin sayur. Oh, dibikin sayur bisa juga? Iya. Di Pangjugjugan, Rosela ditanam di selat-selat tanaman sayuran lainnya. Saya mah sebenarnya baru kali ini melihat langsung Rosela. Sebelumnya mah hanya pernah tahu Rosela kering di supermarket. Rosela atau hibiskus sabdariva merupakan spesies bunga yang berasal dari Afrika, yang dijadikan sebagai minuman segar serta jeli. Dalam satu tahun, Rosela bisa dipanen dua kali. Yang bisa dipanen dan dikonsumsi adalah buah Rosela yang sudah tua, berukuran besar, dan memiliki warna merah tua. Di Pangjugjugan ini, Rosela tua biasa dikeringkan untuk diambil sari dan dijadikan minuman atau sirup Rosela. Tapi kali ini, kita akan memasak Rosela menjadi beberapa jenis makanan. Jadi, kita juga mengambil daun dan bunga, serta buah yang masih muda. Bang, kalau bunga ini bisa langsung dimakan? Kalau misalnya kita ke hutan lapar gitu? Bisa. Coba, besok Mang Ana makan. Iya, saya cobain dulu ya. Coba. Gimana, Mang, rasanya? Kecut. Hah? Kecut. Kecut? Wah, masa sih. Penasaran saya. Coba, saya coba. Iya. Kecut, Mang. Asam. Yuk, kita langsung masak. Ayo, bawa. Ayo. Saya bawa. Udah. Ayo, Mang. Pas betul, sudah ada teh Siti yang lagi goreng ikan. Jadi, kita mau masak apa nih, teh? Kalau begitu, mari kita mulai. Biar bisa cepat makan. Aduh. Tuh, Mang, bukain lagi. Eh, bukan yang gitu. Yang gimana, Mang? Yang masih kuncup. Yang kuncup? Yang kuncup. Yang gimana, yang kuncup? Coba, saya lihat, Mang. Yang masih kencita. Oh, yang gitu. Ya, jangan. Udah, udah tua. Jangan melotot, Aduh, Mang. Bisa dibilangin ke teh Siti. Yang akan dimasak jadi sayur acar adalah buah rosella muda yang masih asam. Sehingga bisa menghasilkan masakan yang segar. Saya ditugaskan memilah bagian buah rosella yang bisa dimasak. Selain buah yang muda, juga digunakan daun serta bunganya. Di musim panen rosella seperti ini, memang jumlah daun rosellanya lebih sedikit. Karena batangnya berisi lebih banyak buah daripada daun atau bunga. Eh, Banyu. Tadi katanya lapar ya. Iya, teh. Ulek bumbu aja ya. Oh, gitu? Ya, biar cepat. Bumbu teh awi bukan, teh? Awi, awi. Bukan, itu mah bambu. Oh, bambu. Jadi, si emang yang nyelesaikan ini, saya yang ngulak bumbu. Siap, teh Siti. Demi teh Siti saya lakukan. Biar cepat makan. Sok, diangkat ke sini lah. Diajarin, teh. Apa aja yang saya masukin. Nah, apa aja dulu. Nah, ini dia yang penting. Biar sayur acar rosella ini semakin sedap dan mantap, kita butuh bumbu racikan spesial ala tes Siti. Siap, teh. Siap, teh. Kalau urusan menggiling bumbu, tenagaku masih banyak. Kemiri yang sudah disangrai dihaluskan terlebih dahulu. Barulah kemudian bawang merah, bawang putih ditambahkan. Jahe, kunyit juga dihaluskan sebagai penambah rasa dan warna masakan. Kalau tomat dan cabai, cukup diiris saja. Sayur acar bagi kami, orang Sunda, merupakan masakan berguah dengan cita rasa asam dan segar. Jadi, rosella memang pas dimasak dengan bumbu ini karena sangat pas menjadi penyegar sayur acar. Teh, tumis teh. Ya. Bentar. Lihat teh, apa dulu yang ditempai? Apa yang? Bumbu aja dulu. Bumbu? Ya, nanti tomatnya terakhir. Langsung nih ya? Ya. Bentar teh, sama kayak. Baik teh, kalau tes Siti sudah selesai goreng ikan untuk lauk tambahan, sekarang kita tumis bumbunya. Dengan sedikit minyak, bumbu halus ditumis hingga harum dan masak. Kalau bumbu sudah matang, kita bisa langsung tambahkan air sebagai kuah dari sayur acar ini. Nah, tinggal tunggu sampai mendidih. Barulah rosella dimasukkan. Karena tekstur bunga rosella cenderung lunak, jadi memasaknya jangan terlalu lama. Begitu pula dengan ikan yang sudah digoreng, ditambahkan terakhir. Kalau semua bahan sudah masuk ke wali dan bumbu telah meresap, saatnya kita angkat. Meniraos, sayur acar dari pang jug-jugan ini terasa segar dan sedap. Kalau selama ini, rosella biasa diolah jadi minuman saja, ternyata pas dimasak, rasanya juga enak pisan. Sayang mah kalau begini, bisa nambah terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.